baik bismillahirrahmanirrahim sekarang coba kita akan membuat kelas baru ya kita berikan nama kelas halaman misalnya kita kopikan saja dari kelas home yang sudah ada di code igniter yang kita miliki ya kita klik kita ctrl c ctrl c ya kemudian diikuti dengan ctrl v ya dia akan melakukan paste dari home.php yang kita miliki kemudian klik kanan kemudian pilih di bagian rename ya kita ganti dari home copy menjadi halaman kita enter kemudian kita ganti kelasnya namanya bukan home tapi kita ganti menjadi halaman baik sekarang kita akan mencoba membahas tentang view ya disini sudah tertampil ya karena kita menggunakan kopian dari home tadi tulisannya adalah welcome visit coba kita ganti tulisannya welcome visit menjadi halaman baik kita ctrl s kemudian kita menuju ke bagian directory view ya kita masih di bagian directory controller ya kita minimize kemudian kita scroll ke bawah kita menuju ke directory views ya pakai S ya jadi views oke kita klik kemudian kita buat satu file baru kita klik di bagian atas di bagian visual studio code nya klik tombol new file ya kemudian kita buat satu file baru kita berikan nama misalnya halaman .php kemudian kita enter baik ini akan kita gunakan untuk menampilkan isian dari halaman nya coba kita masukkan dengan tanda seru seperti ini karena kita menggunakan visual studio code ya sudah disiapkan untuk snippet nya saya pilih di bagian atas ya dia sudah membentuk untuk tampilan dari halaman nya coba title nya saya ganti halaman kamu misalnya seperti ini ya kemudian di bagian body nya saya masukkan H1 misalnya H1 juga oke kemudian kita masukkan tulisan misalnya tetap waspada ya kemudian berikutnya kita berikan tulisan di bagian dalamnya misalnya dimasukkan disini div ya kemudian kita masukkan tulisan semoga tetap sehat dan patuhi 5M seperti ini ya kemudian kita ctrl S coba kita buka dulu di bagian browser kita ya ini tampilan dari halaman depannya kalau misalnya kita akan melakukan akses ke bagian kelas halaman tinggal kita berikan slash kemudian diikuti dengan nama kelasnya nama kelasnya adalah halaman kita tuliskan halaman ya kemudian kita enter nah sudah tampil di bagian browsernya tulisan tetap waspada semoga tetap sehat dan patuhi 5M ya ini adalah view yang baru saja kita buat dan dia sudah kita simpan dengan nama halaman.php di bagian views nah coba kita akan pecah ya jadi kita akan pecah misalnya kita akan bagi di bagian header kemudian di bagian footer kemudian di bagian kontennya ya sekarang kita menuju ke bagian visual studio code lagi kita lihat disini ada bagian atas ini akan menampilkan sampai dengan bagian body kemudian ini bagian kontennya kemudian di bagian bawah ini kita akan masukkan dia ke bagian footer ya misalnya seperti itu baik kita menuju ke bagian halaman.php ya masih di bagian halaman.php coba ini kita copy di bagian atasnya ya kemudian kita ctrl x ya kita ctrl x kemudian kita menuju ke bagian directory views ya directory views di bagian directory views kita klik di bagian atas tombol new file ya kemudian kita berikan tulisan header misalnya header.php ya kemudian kita enter nah kita paste ya dari bagian halaman.php tadi kita paste disini kita ctrl v kemudian kita ctrl s nah ini akan digunakan untuk menyimpan dari headernya kemudian kita menuju ke bagian halaman.php lagi ya kemudian di bagian bawah ini bagian tag menutup body dan juga tag menutup HTML kita ctrl x ya kemudian kita menuju ke bagian visual studio code lagi di bagian explorer nya kita klik di bagian atas di bagian new file ya kemudian kita berikan satu file baru kita berikan tulisan footer.php ya kemudian kita enter ya kemudian kita ctrl v ya kita ctrl s yang halaman.php juga kita ctrl s ya maka disini kita sudah membuat 3 halaman ya di bagian views nya ada footer.php halaman.php dan juga header.php ya sekarang kita menuju ke bagian controller oke kemudian kita lihat di bagian halaman.php disini dia cuma memanggil untuk view nya saja ya di bagian halaman saja berikutnya kita tambahkan file yang baru saja kita buat di bagian views untuk kita jadikan satu di bagian halaman ini sehingga nanti di bagian atas kita tambahkan untuk header nya dia memanggil untuk header nya kemudian di bagian bawahnya dari view halaman ini dia akan memanggil untuk footer nya ya kita tuliskan di bagian atasnya echo view ya kemudian kita masukkan view yang baru saja kita buat yakni header oke return nya kita ganti saja bukan return tapi echo ya echo kemudian satu lagi di bagian bawahnya kita tuliskan echo view ya kemudian footer kemudian kita ctrl s oke biar kelihatan ada perbedaannya ya kita lihat di bagian header nya coba di bagian header oke kemudian kita berikan tulisannya ini halaman kamu dari header ya kemudian kita ctrl s kita coba lihat di bagian browser kita kita coba refresh ya sudah tertampil ya ini halaman kamu dari header kemudian di bagian bawahnya tulisannya tetap waspada semoga tetap sehat dan patuhi 5M ya misalnya kita ctrl u ya dia view page terlihat di sana ada html nya sudah masuk kemudian head kalau kita lihat di bagian bawah html nya juga sudah masuk untuk menampilkan dari footer nya sekarang coba kita akan melewatkan data di bagian view ya bagaimana caranya coba kita lihat ya ini saya close dulu oke kemudian kita menuju ke bagian visual studio code saya minimize dulu untuk browsernya oke kita menuju ke bagian visual studio code kita menuju ke bagian halaman.php ya di bagian controllers nya nah disini kita bisa memasukkan ya parameter dan parameter nya nanti bisa langsung di load di bagian view nya ya kita masukkan di bagian atasnya coba kita berikan data kita berikan tulisan di bagian atasnya title ya kemudian kita berikan tulisan tetap waspada waspada kemudian kita masukkan lagi ini kan untuk title nya ini kan untuk title nya kemudian kita masukkan untuk judul halaman halaman ya sama dengan kita masukkan tetap waspada corona masih ada ya seperti ini kemudian kita masukkan lagi data misalnya disini kita isi halaman ya kita masukkan isi halaman kemudian kita berikan tulisan semoga lihat selalu patuhi 5M ya seperti ini kita akan 0 S kemudian kalau misalnya kita akan melewatkan dari datanya tadi ya sehingga dia bisa digunakan untuk melewatkan data secara dinamis kita perlu masukkan di bagian view nya kita berikan tanda koma ya kemudian kita kita masukkan data data oke di bagian halaman juga kita masukkan koma kemudian diikuti dengan data ya kita kontrol S untuk footer apakah tidak perlu kalau misalnya mau dilewatkan datanya maka di bagian footer nya juga kita berikan koma kemudian diikuti dengan data karena yang akan kita masukkan disini untuk datanya hanya di bagian header dan juga di bagian halaman sekarang kita menuju ke bagian header dulu kita cari untuk file header nya ya ini bagian header nya saya klik kemudian kita akan masukkan ya disini untuk data judul coba kita lihat tadi kita masukkan namanya apa ya disini title maka kita masukkan di bagian header nya tinggal kita masukkan disini php echo title seperti ini kita coba lihat disini ya disini kita masukkan data title disini tulisannya title maka harusnya nanti di bagian header nya tulisannya tetap waspada maka di bagian disini di bagian header.php nya yang kita masukkan cukup title nya saja ya jadi bukan data dalam tanda dalam array nya title tapi cukup title nya saja ya gitu juga disini kita masukkan untuk judul halaman dan juga isi halaman maka kita masukkan di bagian halaman nya halaman.php nya di bagian views ya ya dimasukkan disini kita tuliskan php echo judul underscore halaman nah sama di bagian bawahnya di bagian dalam dari div ini kita masukkan php echo pc underscore halaman ya kemudian kita ctrl s oke sekarang coba kita lihat lagi di bagian browser kita kita coba refresh ya dia sudah memasukkan untuk data yang kita lewatkan tadi ada tulisan tetap waspada corona masih ada kemudian semoga sehat selalu patuhi 5M nah coba kita masukkan juga di bagian view tadi sehingga kita bisa dapatkan datanya ya kalau tadi kita masukkan datanya dalam bentuk satu data saja misalnya mau kita masukkan untuk array nya bisa juga ya sekarang menuju ke bagian visual sedikit lagi ya kemudian kita menuju ke bagian halaman kemudian disini kita masukkan satu data baru misalnya data 5M ya kemudian kita bentuk dalam array nah apa saja 5M coba teman-teman masih ingat atau tidak yang pertama memakai masker ya memakai masker kemudian berikutnya memakai bukan memakasi ya memakai masker ya kemudian mencuci tangan lanjut lagi menjaga jarak tambah lagi menjauhi kerumunan 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 oke kemudian yang terakhir M yang terakhir membatasi mobilisasi baik ini adalah datanya dan kita simpan dia ke dalam data isiannya adalah 5M ya isiannya adalah array juga ya sehingga di bagian variabelnya yang kita panggil nantinya adalah 5M kemudian dia bentuknya adalah array bentar kelihatannya kalau kita tulis dengan 5M seperti ini tidak bisa ya kita ganti menjadi gerakan 5M ya kita kontrol S sekarang kita coba panggil data dari gerakan 5M ini di bagian halaman kita ya di bagian halaman di bagian dalam dari directory views nya kita menuju ke bagian halaman.php ya kemudian kita akan tuliskan disini ya kita masukkan div oke kemudian kita berikan ul misalnya kemudian disini kita panggil gerakan 5M kita tadi ya for each for each ya kemudian masukkan di dalamnya gerakan 5M ya dipanggilnya cuma untuk di bagian array nya ya disini kita masukkan gerakan 5M maka kalau misalnya kita akan panggil dia di bagian views cukup yang kita masukkan adalah gerakan 5M tinggal di bagian depannya dikasih tanda variable ya seperti di bagian halaman.php ini kita masukkan tulisan gerakan 5M ya kemudian S k view misalnya seperti ini V seperti ini kemudian kita tuliskan disini echo li li ya kemudian disini kita keluarkan untuk datanya ya kita tuliskan dollar v ya dia akan menampilkan untuk isian ya isian dari array kita tadi sekarang coba kita lihat di bagian browser kita kita coba refresh ya tetap pas pada corona masih ada sehat selalu patut 5M kemudian di bagian bawahnya sudah tampil nah inilah cara kita bisa melewatkan datanya di bagian view kita yang kita atur di bagian controller yang kita miliki selanjutnya nanti kita akan bisa gunakan pola untuk melewatkan data di bagian view tadi dan kita akan dapatkan datanya dari database kita nah sekarang coba kita lihat lagi di bagian halaman .php ya di bagian controls nya terlihat di bagian bawah echo view header dia memanggil untuk view nya header kemudian echo view halaman dia memanggil untuk view di bagian halaman kemudian echo view future dia memanggil untuk file footer nah sebenarnya kita juga bisa meletakkan directory ya directory kemudian kita baru memanggil untuk file-nya ya file-halamannya misalnya kita mencoba ke bagian views lagi kita klik dulu di bagian views kemudian klik di bagian new folder kemudian kita berikan nama misalnya adalah content content ya kemudian kita enter nah coba kita akan letakkan ya untuk halamannya bukan di luar dari kontennya tapi kita masukkan ke bagian dalam dari directory content kita klik ya kemudian kita geser ke dalam dari konten kemudian kita pilih bagian move ya untuk kontennya sekarang berada di bagian dalam dari halaman ya sekarang coba kita lihat di bagian browser kita kita coba refresh dia menemukan untuk file halaman yang kita akses langsung karena tadi kita melakukan aksesnya di bagian view tanpa menyertakan untuk directory content ya sekarang kita coba lihat di bagian lagi kita lihat di bagian controllers nya controller halaman ya tinggal di bagian view ini kita tambahkan untuk directory nya ya kita masukkan ke bagian content slash halaman ya kita kontrol sehingga dia bisa memanggil ya di bagian view ini dia bisa memanggil directory nya directory nya adalah content kemudian file yang dipanggil adalah halaman .php sekarang kita coba lagi buka untuk bagian browsernya kita coba refresh ya dia sudah menampilkan untuk bagian tampilan di bagian halaman kita . . . . . .